Alhamdulillah Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan 4 dari pelajaran 12 Insya Allah kali ini kita akan lanjutkan latihan-latihan selanjutnya di pelajaran 12 ini Dengan yang pertama kita akan memasuki latihan kelima Perintah latihan 5 ini adalah Di depan setiap kalimat ada dua bentuk fi'il Pilihlah bentuk yang benar Dan sempurnakanlah dengannya kalimatnya Berarti di depan soal ini di sebelah kirinya itu ada dua bentuk fi'il mudori Di sini tadrusu dan tadrusina Bagaimana kita memilih yang cocok untuk kalimat yang ada di sebelah kanan Kita lihat dulu mana yang cocok Kita baca dulu soalnya Baik di nomor satu kita lihat Kemudian tempat kosong Berarti di sini kita memposisikan diri kita menjadi orang pertama Berarti domir anti Karena fatah itu adalah mu'annas Berarti bentuk fi'il yang benar adalah tadrusina Karena domir anti kita tahu domir anti dia ada Di belakang lamul fi'il ada ya ul mu'hatobah Kemudian nun tanda rofaknya Berarti kita jawab Di tahun keberapa engkau belajar wahai pemudi Kemudian di nomor dua Ada hamzai istifa Berarti kita menjadi orang pertama lagi Kemudian Ismat tobi biladzi yaskunu amama baytina ya ahmadu Ahmad Berarti domir anti Berarti pilihannya adalah ta'rifu Kita coba jawab Ata'rifu ismat tobi biladzi yaskunu amama baytina ya ahmadu Apakah kamu tahu nama dokter yang tinggal di depan rumah kami wahai ahmad Kemudian di nomor tiga Lima adha Kemudian ada kalimat Al wajibati bilqolamil ahmari ya banati Nah dengan membaca soalnya kita mengetahui indikasi Dia domirnya anta atau anti Seperti di nomor tiga Lima adha Kemudian Al wajibati bilqolamil ahmari ya banati Nah dari kalimat ya banati Kita tahu bahwa dia domirnya adalah antuna Banat di hadapan kita Dia jama' berarti domirnya antuna Dengan demikian kita bisa menentukan bentuk fiil yang cocok ya Kita lihat Lima adha yang cocok adalah taktubna Di pertemuan kemarin kita telah belajar mengganti domir antum ke antuna Nah disini ya banati dia termasuk domir antuna Berarti pilihannya ada taktubna Kita jawab Lima adha taktubna lwajibati biqolamil ahmari ya banati Kenapa kalian menulis tugas-tugas dengan pena merah wahai putri putriku Baik kemudian di nomor empat Afi waktil amali ya banai ya banai Berarti domirnya adalah antum ya Kita jawab Afi waktil amali tal'abuna ya banai Apakah di waktu pekerja kalian bermain wahai putra putriku Kemudian di nomor lima Kita lihat Ya abi Berarti domirnya anta ya Kita isi Kapan engkau pergi ke pasar wahai bapakku Kemudian di nomor enam Kita lihat Disitu ada ya ummi Berarti domirnya anti Kita coba jawab Apakah engkau tahu Nomor telpon apotik wahai ibuku Kemudian di nomor tujuh Kita lihat Ya akhwatu Ya berarti antunna Kita coba jawab Apakah kalian membaca majalah ini wahai saudari-saudari Kemudian di nomor delapan Kita lihat Ya akhi Ya akhi berarti domir antai Afi mahaji al jamiyati Taskunu ya akhi Apakah di asrama-asrama kampus Kamu tinggal wahai saudaraku Kemudian di nomor sembilan Kita lihat Nah disini ada Indikasi kita akan menjawab Al-abu atau nal-abu ada di Nahnu ya Nahnu berarti Huruf mudurahnya adalah Nah ya nun ya Kita coba jawab Nahnu la nal-abu Kurotal kodami Fisya wari Kami tidak bermain Sepak bola di jalan-jalan Kemudian di nomor sepuluh Kita lihat Aina tadrusu anta Ketika ditanya anta Berarti dijawab dengan Saya ya Ana Nah ketika anta Kita lihat tadrusu Tadrusu sudah disampaikan Tadi bagaimana Anta itu Huruf mudurahnya Tak Sedangkan domirnya Dia termasuk domir Mustathir Nah anta yang tertulis Sini adalah Bukan fa'il ya Tapi dia tauqid Nah ketika Ditanya anta Kamu Kita menjawab dengan Saya Nah saya dalam Sil mudurah itu Diwakilkan dengan Adanya huruf hamzah Adrusu itu Sudah bermakna Saya belajar Berarti kita bisa Jawab dengan langsung Adrusu bil jamiatil islamiyati Baik kita ulangi Aina tadrusu anta Dimana kamu belajar Pilihannya adalah Adrusu bil jamiatil islamiyati Saya belajar di Universitas Islam Baik Alhamdulillah Telah selesai ya Kita kerjakan Latihan lima Insya Allah Kita akan masuk ke Latihan enam Nah disini Latihannya Tidak lagi Membahas tentang Sil muduri ya Tapi tentang Penggunaan Anna dan Inna Ketika kemarin Kita belajar Di awal-awal Pelajaran satu Kita tekankan Bahwa Inna itu Di awal kalimat Dan Anna itu Dia berada Selalu di tengah Sekarang disini Disampaikan Ternyata Inna itu Bisa berada Di tengah Ketika sebelumnya Ada Fi'il kola Dan tasrifannya Atau turunannya Misalkan Kola Yakulu Kul Entah dia Kola Fi'il madi Atau dia Kola Fi'il modori Atau Fi'il amr Nah setelah itu Baru digunakan Inna Inna Bisa di tengah Ketika Di depannya Ada kata Kerja Kola Dan tasrifannya Baik Sekarang kita Masuk ke penjelasan Dulu Dari contoh Contoh Ini Kita coba Lihat Di latihan 6 Ta'am Ta'am Tengah Dan sebelumnya Dan kita Membiasakan Al-Quran Dan turunannya Dan turunannya Kemudian Baik Di sini Perintahnya Ikro'il jumalal Atiyatah Ma'adopti Hamzatah Inna Atau Anna Bacalah Kalimat-kalimat Berikut Dengan Menetapkan Hamzah Maksudnya Dengan Menetapkan Harokat Hamzah Dibaca Inna Atau Anna Di sini Tidak ada Harokat Hamzah Di atas Atau Di bawah Nah ini Kita menentukan Mana yang Inna Dan mana yang Anna Kita ingat Kaedahnya Inna Di awal kalimat Ketika dia masuk Ke jumlah Ismiah Seperti yang Kita pelajari Kemudian Inna Bisa berada Di tengah Ketika Didahuli Oleh kata Kerja Kola Dan turunannya Dan tasrifannya Sedangkan Selain Kata kerja Kola Di tengah Itu menggunakan Anna Baik Kita coba Di nomor Satu Adun Nah di sini Hamzahnya Di atas Atau di bawah Kita lihat Di depan Fiilnya Bukan fiil Kola Berarti Saya mengira Bahwasannya Atau sesungguhnya Dia Siswa yang baru Kemudian Di nomor dua Nah ini Anna Ada kata Kola Di depannya Berarti Dibaca Anna Kita ulang Berkata Pak guru Sesungguhnya Siswa yang baru Rajin sekali Kemudian Di nomor tiga Samitu Nah ini Anna Atau inah Di depannya ada fiil Tapi bukan fiil Kola Dan turunannya Berarti dibaca Hamzahnya Fathah ya Samitu Annal Mudarisa Maja Al-Yawma Saya mendengar Sesungguhnya ya Atau bahwasannya Pak guru Tidak datang Hari ini Kemudian Di nomor empat Nah ini Pola Seperti yang kita Pelajari ya Di awal pelajaran Satu Dibaca dengan Hamzahnya Kasro Innallah Harbi Sesungguhnya Allah adalah Rabbiku Tuhanku Kemudian Di nomor lima Kola Zamili Ada kata Kola Ya berarti Dibaca Innah Kola Zamili Innal Mudarisa Maja Al-Yawma Berkata Temanku Bahwasannya Ya Atau sesungguhnya Pak guru Tidak datang Hari ini Kemudian Di nomor enam Ashhadu Nah ashhadu Dia fiil ya Ashhadu Saya bersaksi Anna Atau inna Anna dibacanya Hamzahnya Dengan fatha Karena Di depannya Fiil Tapi bukan fiil Kola Berarti dibaca Berarti dibaca Saya bersaksi Bahwasannya Muhammad Adalah Rasul Allah Kemudian Di nomor tujuh Kita lihat Anna Ada kata kerja Ada kata kerja Tapi bukan Kola Kata kerjanya Berarti dibaca Anna Kita ulang Saya membaca di koran Bahwasannya Atau sesungguhnya Menteri luar negeri Akan kembali Dari London Besok Kemudian Di nomor delapan Adunnu Adunnu Dia kata kerja Tapi bukan Kola Berarti dibaca Anna Saya mengira Sungguhnya Kamu dari Pakistan Kemudian Di nomor sembilan Ini Ada Kola Berarti Hamzah Di inna Dibaca Kasro Kola Li Tobibun Inna Kalasta Bimaridin Berkata Dokter Kepada saya Sesungguhnya Kamu Tidaklah Sakit Kemudian Di nomor sepuluh Adunnu Anna Ya Setelah Adunnu Anna Kenapa Dibaca Anna Karena Adunnu Fiil Tapi bukan Kola Adunnu Anna Tobibat Lati Kharocna Minal Mustasfal Ana Minal Wilayat Mutahidati Saya Mengira Bahwasannya Para Dokter Wanita Tersebut Yang Telah Keluar Dari rumah sakit Sekarang Adalah Dari USA Dari Amerika Kemudian Di nomor 11 Atta Rifina Atta Rifina Dia fiil Anti Domil Anti Nah Berarti Hamzah Di Anna Ini dibaca Fathah Karena dia Bukan fiil Kola Atta Rifina Anna Tolibatal Jadi Datal Latija Apakah Kamu Tahu Bahwasannya Siswi Yang Baru Yang Datang Tiga Hari Yang Lalu Tahu Atau Mengerti Lima Bahasa Kemudian Di nomor 12 Kita Lihat Di awal Kalimat Kita Sudah Belajar Sesungguhnya Pelajaran tersebut Mudah Kemudian Di nomor 13 Yakulunah Nah Ini ada Kata Yakulunah Berarti Hamzah Di Anna Dibaca Kasro Kenapa Walaupun Dia tengah Dibaca Kasro Karena Di depannya Ada kata Kerja Kola Dan Keturnannya Kita Baca Yakulunah Inna Lim Tihana Sayakunu Fil Usbu Al Awali Min Syahri Rojabin Mereka Mengatakan Bahwasannya Akan Ada Ujian Di Pekan Pertama Dari Bulan Rojab Kemudian Di nomor 14 Apakah Kamu Mengira Sesungguhnya Saya Lemah Baik Alhamdulillah Telah Selesai Kita Belajar Bagaimana Inna Dan Anna Berada Di Tengah Kita Baca Inna Di Tengah Ketika Dia Di depannya Ada kata Kola Dan Tasrifannya Baik Kita Coba Masuk Ke Latihan 7 Ini Tidak Ada Soal Ini Hanya Info Dan Pengetahuan Tentang Hari Hari Dalam Bahasa Arab Kita Baca Hadihi Asma'u Ayyamil Usbu'i Ini Adalah Nama-nama Hari Dalam Sepekan Kita Coba Baca Yaum Sabati Yaum Sabati Artinya Hari Sabtu Kemudian Yaum Ahadi Yaum Ahadi Artinya Hari Ahad Hari Ahad Hari Minggu Kemudian Yaum Yaum Naini Yaum Artinya Hari Senin Yaum Sulasai Artinya Hari Selasa Selanjutnya Yaum Arbi'ai Artinya Hari Rabu Kemudian Yaum Yaum Al-Khamisi Artinya Hari Kamis Kemudian Yaum Al-Jumu'ati Artinya Hari Jum'at Alhamdulillah Telah Selesai Semua Latihan Latihan Di Pelajaran 12 Sebelum Kita Tutup Pertemuan Kita Kita Masuk Dulu Ke Al-Kalimatul Jadi Datu Kita Dapat Mufrodat Baru Kata-kata Yang Baru Diantaranya Dawa'un Dawa'un Artinya Obat Jamanya Adwi'atun Kemudian Wajibatun Wajibatun Artinya Tugas-tugas Atau PR Kalau Buat Anak Sekolah Kemudian Jarun Jarun Artinya Tetangga Jamanya Jironun Kemudian Tilmidun Tilmidun Artinya Siswa Nah Ini Kita Dapat Mufrodat Baru Yang Artinya Siswa Kemarin Kita Menggunakan Tolibun Tolibatun Nah Disini Ada Tilmidun Yang Artinya Juga Siswa Atau Murid Jamanya Dia Talamidatun Siswa Siswa Nah Ini Dia Jamak Taksir Sama Dengan Ahun Jamanya Ikhwatun Dengan Takmar Buto Kemudian Tilmidatun Siswi Jamanya Dia Termasuk Jamak Mu'ana Salim Tilmidatun Kemudian Kosa Kata Yang Baru Lagi Rokmun Rokmun Artinya Angkah Atau Nomor Jamanya Arkamun Kemudian Hatifun Ya Hatifun Itu Telepon Jamaknya Hawatifu Kemudian Amalun Amalun Artinya Pekerja Jamaknya Amalun Para Pekerja Kemudian Waktun Waktun Itu Artinya Waktu Jamaknya Awqatun Wazirul Kharijiyati Wazirul Kharijiyati Artinya Menteri Luar Negeri Kemudian Syahidah Yashhadu Yang Artinya Bersaksi Kemudian Dohikah Dohikah Dia Fihil Madi Artinya Tertawa Fihil Mudhorinya Yathaku Baik Alhamdulillah Telah Selesai Kita Di pelajaran 12 Serta Telah Menyelesaikan Latihan Latihannya Alhamdulillah Nanti Perjelasan Lebih Detail Tentang Fihil Mudhori Mana Huruf Mudhorahnya Mana Failnya Dan Mana Alamat Ikhropnya Dari Film Dori Akan Kita Pelajari Di Pelajaran 13 Dan Pelajaran 14 Tetap Semangat Tetap Menantikan Dan Belajar Di Tayangan Ini Saya akan Tutup Mohon maaf Atas Segala Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh